Al-Fatihah 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 akhirnya ada kelompok tertentu niru Semiranya Nabi begitu terus kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi menjadi faksi-faksi kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak yaitu taljam jamaat al-muslimin kamu harus ikut mayoritas coba sekarang misalnya menyantut Jumatan saja berapa mejit yang mengharamkan dipakai kelompok lain dan berapa mejit yang digutuk dirubuhkan oleh kelompok lain pula hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian di ekspresikan dalam itu ibadah misalnya mejitnya A beda dengan B B dengan apa? C itu kalau dituruti tidak ada selesainya nah itu Nabi berpesan kalau ada kelompok Islam yang sedang solid sedang solid kalau ada yang ingin memecah itu boleh diperangi 4.000 bisaf itu boleh dilawan bahkan harus dilawan dengan kekerasan kalau harus dengan kekerasan ya boleh pakai kekerasan loh itu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai menghentikan 4.000 bisaf orang itu harus dilawan dengan kekerasan ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir tapi yang jelas harus dilawan dalam teori modern yang harus dilawan tidak harus dengan perdangannya harus dilawan kita punya sejarah dulu ya kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah dulu kita punya LDI punya Darul Islam yang dipimpin Kartoswerio kebetulan tetangga saya dulu orang rembang orang sulang kemudian ada gerakan Aceh Merdeka kemudian ada Jumduo ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam termasuk kelompok belum bunuh diri dan sebagainya kemudian menyiapkan mereka menjadi firqoh hanya karena mau meyakini 1-2 kebenaran yang ingin diperjuangkan tapi kelompok ini kan tidak mayoritas tidak mayoritas terus juga kan kurang komunikasi kurang konsultasi kurang silat terakhir dengan kelompok lain lah itu repot sehingga kayak di Mekah ada Wahabi di Mesir ada Ikhwan Muslimin di Balistina sendiri ada Hamad ada Al-Fatah di Syria ada Amal Siyah ada Siyah Imaminya di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan beberapa kebrong-brong ya banyak sekali semuanya mengatasnamakan Allah memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan kita fair terima kasih tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak N.O. Muhammadiyah itu mereka punya semangat itu baru berapa hari N.O. Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun mereka merawat Islam dengan semangat baru berapa hari mungkin bapak mereka belum seolah kata mereka kuliah ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran kemudian jadi ekstrim ini cara bahasa kasari berapa hari mereka mengenal Islam sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama yaitu kebenaran yang ditanamkan terluruh kita mulai ngajak anak-anak caranya sholat caranya baca doa istitah caranya tumah ninah caranya sesuji dari nazis tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan gak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar kelompok apa tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar apa betul mereka merawat Islam secara hari hari yang urus darahnya orang sholat darahnya orang ngilangi nazis yang kiai endo ke selera karuan orang-orang nazis mulai mukhafahamu berlagamu tawar itu kenapa yang berikut kekendera demo diorang tempat kekendera 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 mulai ngurusan apa nanti mulai ngatih lima tera karuan orang mukhafahamu tamayizah mukhafahamu nakhayiroh sampai mpohonus yang damun akhlat akwa mpohonus ikut mpohonus 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 atau atas nama visi tertentu oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai bikin hormat tapi mereka secara realistis karena minoritas itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas sudah gitu secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi sudah oposisi rati duwe ili pahamu seoposisi rati duwe nampok ili ngurusi vaksin di us kebingungan kurung ngadepi sebuah negara itu mendingan umat islam itu ikut mayoritas yaitu bagian dari negara sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan islam sama saya kita hitung kalau nanti ngaji bulat balik kita hitung ini rumah kita hitung di penggalik kalau umat islam itu ikut umumnya orang ada yang jadi tentara yang jadi polisi yang jadi berdagang ada yang jadi pengusaha ada yang jadi miskin rasa tidak jadi jadiran kalau itu proses penjadian saya jadi sendiri karena itu mengakui islam yang hanya bunyal islam ala khomsin saya bertaruh betul saya bertanggung jawab di depan Allah kalau mereka mengikuti islam dengan kaedah nabi saja itu hanya bunyal islam ala khomsin bahwa islam itu dibangun atas lima hal yaitu tidak menerangkan partai politik juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara juga tidak menemukan formasi negara formula sebuah negara itu enak artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia negara harus melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia karena dia ngakui konstitusi negara dia warga yang baik maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel negara harus melindungi dengan peralatan negara itu beda dengan Rukin Madun dengan faksi tertentu anti negara negara balan Amerika dan ini gak faksi tertentu anti Israel dan bangun sing dewe sing dewe sing dewe senjata rakitan di terus dikonek nyerang Israel itu kalau diserang Israel itu negara dari saling jawa tetap kamu tetap kalah karena menuh menar ini pulau pulau ini pas ngaji tempat kita secara ideologi bersimpati sama kelompok-kelompok yang melawan kebadilan tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara itu resikonya negara tidak harus tanggung jawab ya kan kita cerita kita cerita ilmiahnya saja ini bukan menyalahkan siapa kita cerita ilmiahnya saja banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan di Khortum di Dalfur di Ruanda di Kenya itu saat kan kalau melihat berita di Kenya di mana yang sering ada penculiknya itu yang Somalia Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara terus mereka atas nama kebenaran yang dia gini bikin gerakan tersentu Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa karena presidennya dari kelompok-kelompok itu untuk menghadapi musuh itu repot karena dia tidak dihitung sebuah negara tapi dihitung sebuah kelompok tapi kalau para kia itu ikut bagian dari negara itu yang harus melindungi negara sehingga dengan sendirinya kalau kita bagian dari negara kayak Ruhin Madun ya ikut punya Kodam Gawijaya ikut punya Kodam Tiponegoro ikut punya Pandang Jaya karena negara melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara negara jadi hitung-hitungan strategis sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak ngakui sistem negara dulu ketika Sunan Ambel itu dapat Ambel Dental itu bagian dari Masjabat ketika beliau ingin bikin negara jika ngakui sistem pola negara yaitu pola negara saat itu harus dibuat seorang Raden sehingga Sunan Ambel tidak nyuruh wali-wali yang lain tapi nyuruh Sunan Entraten itu begitu terus zaman Basim Asari juga ikut Masyumi ngakui proses bernegara secara konstitusional sehingga Basim ya ikut Masyumi saja kekelompok bagian dari negara dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet KG4 termasuk NO yang ngakui proses cukup negara karena dengan NO ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara dan itu risikonya tinggi artinya secara tarik atun nabi benar ketika memandu tazam jamaah atau muslim ini kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam tidak orang mu'min muslim ini karena aturan Islam kalau dalam terminologi agama muslim itu kelasnya itu paling rendah paling umum karena kelas pertama itu Islam terus iman terus Islam makanya di Quran itu kalau silahrob amanah kalau silahrob amanah kalau silahrob amanah lagi apadahal nabi nyuruh dalam jamaah talus muslim supoknya melakukum mengisah saya ini termasuk ulama berkong karena saya begitu berangkat dari muata ilmu saya begitu orang kronok aslan tidak tidak ini pentingnya kenapa saya mengatakan ini penting jika kamu ngitung umat islam yang soleh saja maka mayoritas islam di Indonesia hanya 2% paling tingko lewislam hanya 2% jika kamu ngitung yang agak soleh maka paling jumlahnya 10% coba kalau kamu hitung pokoknya berkat TV Islam maka jumlah kita bisa 80% aku seneng daerah nih Islam orang-orang meskipun resiko orang-orang persen dengan kramat tungkak dengan goliwis langkake ktc ini dulu kalau Jakarta kan kramat tungkak kalau Surabaya doh Jogja benti buka terkembang ke Pasar Mesa kalau nanti penelitian itu memang resikonya dihitung tapi kamu bisa 80% sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung WTS lontek gendo dan sebagainya itu tetap menjadi mainstream presiden harus Islam karena dihitung orang-orang persen coba kamu nuruti kesalian ke pihak maka Islam jumlahnya hanya 2% Bapak berarti presiden cek kapir cek kristen enggak masalah karena jumlahnya umat Islam mau hitung orang-orang persennya ini buat untuk Islam ratung ting Islam ratung murgo WTS tapi akhirnya gara-gara ragu hitung jumlah orang Islam mau 5% bersikonya di presiden Kristen ini enggak masalah karena mau dihitung coba kalau kamu tetap hitung semua itu tetap 80% dan akhirnya kita tegak sebagai mayoritas semangsamu masjid Islam mayoritas sudah ditopang islami WTS maling dan sebagainya bedek-bedek ya ilah kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang islami-islam jeneng doalan di gubendok-gendok dari semua kok kita tegak sendiri sebab itu Nabi memandu kalau kelompok sudah bulat itu tetap kita itu mayoritas tetap dalam jamaah-islam itu ngasih kita hanya makanya wawah mustamun kita masih sepakat bahwa Islam itu harus hanya bunyal Islam malah komisir kita mengikuti panduan hadis sosial bahwa Islam hanya bunyal Islam malah komisir yang namanya Islam itu hanya sehadap sholat yang akan kuasa dan titik nah bahwa ini cerita ilmu sosiologi bahwa kita ingin punya presiden Islam bubati Islam gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas bukan ideologi Islam saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap masjid ini kita ingin presiden Islam bubati gubernur Islam legislator Islam itu bawaan kita sebagai mayoritas karena kita sebagai mayoritas tentu presidenya dari kelompok mayoritas yaitu Islam andekan Islam kita itu di NTT andekan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali kamu tidak akan misalnya Madun Madun sekarang dibantu tersinggung ketika bupatinya ada Islam coba kalau kamu di sekpir jadi orang NTT sekalian bupat ini kristina sementing gak ngobor mesin misalnya Mustafa begini hidup di Amerika gak dia paling pikir aneh kan dia gak mencaratkan presiden Islam yurahnya ratna gubernur Islam yang penting gak ngusir uang tapi saat dia dibantu karena mayoritas dia mencaratkan bupatinya itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas bukan bawaan ideologi Islam 6 kali Islam ya hanya bunyat Islam ala komsin bangunan Islam ya hanya 5 itu bangunan Niman ya hanya 6 itu paham ya nah gak sama kan gak kesan terus kan kalau gitu partai politik Islam penting benar itu sensitif benar tako amono sensitif ini sensitif senangannya kok tako asyik sensitif kenapa asyik ngungkong-ngungkong tapi ini ngaji ini penting ngaji jadi ngaji yang kemarin kan jelas gitu ya ketika banyak fitnah banyak tragedi pesan Nabi 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 jamatan itu dalam tubuh akatis ada yang lebih ekstrim lagi Nabi ngetikan waman sadda sadda finnar siapa yang ingin bikin kelompok sendiri merasa benar sendiri maka waman sadda sadda finnar dia akan masuk ngerangkan itu artinya pentingnya sebuah mayoritas karena mayoritas ini penting kita akan ikut sesuai umumnya orang karena warah mati wasiat kula seik kalau kita ngaji secara tasalub ya warah mati wasiat kula kula sering ngaji dengan santri-santri kula nganti nangis kula ceritanya kula niku ulama kula sering ngepak mobil pribadi kula sering ngepis gitu kutemu preman kula sering nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini tak ada kecelakaan mereka adalah orang-orang gara-gara nih jalan-jalan orang kecacar tako alamat kita tahu deh ganjaran zona alamat orang kecacar tapi ternyata rahmatya Allah dilibat orang yang di jalan kita harus iman kalau rahmatya wasiatullah saya rahmatnya Allah gimana ini artinya ya kita harus iman dan saat kita meyakini mayoritas bahwa rahmatnya Allah itu mayoritas Islam juga mayoritas kita merasa saat di kondok kumpul orang Islam saat di terminal kumpul orang islam tinggalan dikumpul orang coba kalau kamu pakai eksklusif Hai nomor terminal buji-cabur tuh faksat apa baru-baru butuh iseng itu bcwong patek membayar ngejalili ngurung-ngurung bayar patek ngemarah raso ngising kan patek Allah sementing ya dia ada wc kena bunyi dibang soleh rapi fasilitas ini contoh-contoh betapa eksklusif satu perasaan eksklusif itu menyesatkan Allah sendiri terbuka orang mati wasiat kulat nah kulat ini lebih dekat mayoritas apa minoritas lebih dekat teori nama makanya saat ini kicok ngaji nih ya bahwa panduan nabi itu mengikuti mayoritas tuh secara syariat memang sudah benar dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji bahwa ini bukan akal-akalanya busbah memang ada di kitab yang diakini sohkai yaitu kini kitab muslim muslim tuh dua kitab yang satu paket dengan buhorin apa muslim satu dua kitab yang diakini sohkai setelah kita buhor ya dalam keyakinan mayoritas orang islam setelah kita buhor adalah kita buhorin nama muslim dan lewat kitab sohkai ini sampean tahu bahwa panduan mengikuti mayoritas adalah panduannya nabi paham ya panduannya nabi karena mereka tahu betul pentingnya mayoritas sepentingnya tradisi mayoritas mereka jarang orang-orang ngalim mau maksakan jubat maksudnya paling kadang-kadang ke Jumatan dan macam tapi ini mongon diorang datang di rumah jubat orang kita mau ngalim nah rapati ngalim kata tapi nabi juga orang mau ngalim ngalim kalim berum sih jatah biasa jatah biasa apapun jatah biasa